Mas ini satu lagi terkait yang Pak Agus Subiantoni disorot karena juga menjadi salah satu orang terdekatnya Pak Jokowi yang bisa disebut sebagai geng solonya Pak Jokowi menjelang 2-4 kekhawatiran itu muncul karena TNI dan Polri itu diisi oleh orang-orang Jokowi ini ada tanggapan sebagai Komisi 1 Mas? Ya tentu kami kalau di Komisi 1 harus objektif ya tidak subjektif kalau namanya orang dekat itu maksudnya dekat apa? Keluarga, bukan keluarga, beliau sukunya aja beda lantas misalkan apa karena pernah bertugas yang lain juga pada banyak yang sudah pernah bertugas dekat misalkan ada yang jadi sesmil, ada yang jadi dan pas pampres atau dalam definisi apa dekatnya itu kalau kedekatan dalam hal komunikasi yang cukup intensif atau komunikasi yang baik ya tentu karena Panglima itu adalah instrumen kepala negara ya tentu harus memiliki komunikasi yang intens dengan kepala negaranya ataupun dalam hubungan sebelumnya itu saya rasa masih dalam batasan-batasan yang objektif bukan subjektif